Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman pecinta otomotif sekalian dimanapun berada kali ini saya akan membahas kenapa tensioner setelah disetel setel kencang rapat tapi setelah mesin hidup dia kendor lagi nah ini dia alasannya jadi di dalam tensioner itu ini ada pirnya ya jadi ini pirnya jadi dia putus pada ujungnya ini ujung sebelah sini putus dia dia masuk ke sini ngeci ini bagian sini jadi tidak perlu ganti satu set sayangkan lumayan mulai ini harganya kalau yang kawai syaran 45 mending diperbaikin saja kita cuma tinggal membuat ini lekukan buat lekukan ulang jadi kalau putus dia lurus lurus seperti ini lurus seperti ini jadi kita tukuk ulang saja nah buat kuncian seperti ini mudah sekali mending diperbaikin saja daripada beli baru ya sayang uangnya jadi seperti ini cara kerjanya ini dia pada bagian dalam jadi kalau dia kalau ini diputar kenceng keputar ke arah kanan jadi jadi mempendek gini ditarik jadi rantai ketang atau rantai kamrat jadi kendor kalau diputar ke kiri nah dia jadi pandang panjang jadi rantai keteng atau rantai kamrat jadi kenceng nah kalau kenceng pas jadi motor tidak berisik dia kalau kendor suaranya merasak kasar suaranya oke ini tensioner sebenarnya punya CBR 150 tapi juga cocok buat ini pas dudukan buat Mega Pro ini blok blok Mega Pro ya nyetek ini sama kalau yang gini ini supaya ini GL100 atau CB100 sama ukuran boringnya ya 165 kalau yang Mega Pro nyetek 156 cm 156 cm ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi tanpa harus mengganti atau membeli baru kita hanya perlu memperbaikinnya jadi cuma membuat lekukan baru seperti ini lalu pasang ulang seperti semula jangan lupa ini bagian dalamnya seperti ini jangan sampai kembali oke sekian mungkin cukup ini penjelasan dari saya kalau menurut teman-teman sekalian video ini bermanfaat dan berguna silahkan di share dan jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan tentunya juga memberikan tempat untuk banyak orang ya oke silahkan di like di share kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan yang paling penting juga di subscribe oke sekian dulu dari saya menantikan video selanjutnya pastinya saya update jika ada permasalahan atau cara-cara atau tutorial yang mudah untuk teman-teman sekalian oke terima kasih terima kasih terima kasih